Oke teman-teman ini sudah saya bersihkan Tinggal pemasangan rantai ketengahnya Ini kodenya KRS teman-teman Ini yang orisinil ya Yang ori teman-teman Jangan pakai yang bukan ori Soalnya kalau tidak bukan ori 3 bulan saja sudah bunyi krek 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 gitu Pokoknya jelek nih Kalau yang ori kayak gini teman-teman ya Ini ada gemuknya ini Seolah-olah di dalamnya ada gemuknya Sebelum lanjut video ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Kalau ini di barcode di scanner pun Dia akan keluar ini Itu ada aplikasi nya tersendiri teman-teman Kalau kalian ngecek barang itu asli apa enggak Baik oli apapun itu ada alatnya Besok-besok saya tunjukin teman-teman ya Oke ini Rantai ketengnya sama kayak legenda KRS terus kayak Supra X125 yang FE itu teman-teman Ini juga pakainya KRS ini Oke kita masukin dulu teman-teman ya Ini cara pemasangan rantai keteng Di Honda Supra Fit Legenda Supra X125 Pokoknya intinya Masalah pengetopannya itu sama Ini susah ini Pakain dulu pakai karet Biar enak Nah gini Ini bekasan itu tadi Silnya sil yang orang gede itu loh Ini diganti juga Soalnya kan tadi bocor rembes gitu Kalau rembes ini bikin rantai ketengnya Cepat kenal lagi soalnya Olinya kurang karena otomatis Ininya enggak kelumasan Olinya Kayak gini teman-teman Oke ini roll ketengnya Ini langsung satu paket sama keteng Sama roll keteng Bentar kecil teman-teman ya Ini yang tadi kan roll ketengnya Udah keras banget Udah kecil ini Nah aslinya gedenya segini teman-teman ya Nah udah tau semua ini Pokoknya ini buat pemula aja ya Buat yang seneng otak-atik motornya sendiri Kita masukin dari sini roll ketengnya Terus Bautnya Mana bautnya Oke kita masukin Baut ininya Roll ketengnya Harus dipasin dulu teman-teman Pas Ntar ini kameranya Geser dulu Oke Ini harus pas Di sini teman-teman Bagi pemula ini baut Yang baru pertama kali Bungkar-bungkar Ini buat anak-anak STM terutama ya Yang seneng kepo-kepo Motornya sendiri Seneng bongkar pasang sendiri Ini cara masang rantai keteng Di Honda Supra Cara ngetopinnya Serta top timing Oke ini yang kenceng Set Sudah kenceng Tinggal ngetopinnya teman-teman Ini posisinya harus kayak gini nih Bisa dilihat Harus sejajar ini cuakan ini kan Ada cuakannya Ada cuakan di timingnya Terus ini juga ada Nih Tandanya ada teman-teman Kita pasang Langsung pasang aja ya gini Gunakan obeng min kecil Obeng min kecil Kayak gini Bisa lah Terserah yang penting Bisa buat jongket ini Sambil diputer Pasin kayak gini Nah Itu kalau Pokoknya kalau lagi kayak gini Motor jangan diengkol Atau digeser-geser Ntar jadi rupa Kalau tadi kan udah bener ya Timingnya jelas gitu ya Jadi ntar Nggak ngetopin lagi Nah kalau kayak gini Terlalu maju Bisa dilihat nih Kayak gini terlalu maju Ini harus turun Nah harus pasuakan Nurninya Sini sebelah sini Kayak gini Nah Ini buat motor apa aja nih Menurut cara nurninya Ya gitu Lepas belum Cara top timing Rantai keteng Nih Honda Supra Honda Grand Supra X125 Pada dasarnya sama Yang penting top dulu Nah ini ada cuakaan Pas lurus ini Titik sini Saya berdekat ini Tuh kayak gitu tuh Apa akibatnya Kalau ketengnya Nggak pas Ini ketengnya Timingnya Atau top timingnya Nggak pas Ini keteng Ya klep Pasti bengkok Motor susah hidup Bisa-bisa Si piston Biston atau seher jebol Tabrakan sama klep sih Makanya kalau ngetopin motor apa aja Itu harus pas banget Teman-teman Nggak boleh Salah Ntar motor Bunyinya pincang Atau nggak mau langsam Kadang-kadang ya Nggak kadang-kadang lagi Pasti itu Cara ngetopin timingnya Pokoknya ini Pas titik ini Cuakan sini Biasanya udah ditandain Terus ini juga Nggak boleh sembarangan Sini juga harus Pas topnya Sini sebelah sini Ini pas lurus Cuakan sepi ini Nggak kelihatan ya Nih Tuh Kelihatan kan ada Cuakan sepi itu lurus Oke tinggal Kita kencengin Kalau kencengin Kalau udah kayak gini Muter dia nggak apa-apa Kalau disininya Umpamanya muter Oke saya geser Kamera dulu Oke cara top timing Dari Honda Supra Fit Supra X Supra 125 Ini udah temen-temen ya Top timingnya Ini kayak gitu Ini juga Nah gini pokoknya Ini cuakan sini Lurus sama sini Udah Ini titiknya juga ada Sini Baik gitu temen-temen Oke selanjutnya Pasang ini setelan rantai ketengnya Tunjukkan ya temen-temen Ini Kita pasang dulu Kalau rantai keteng masih bagus Ini tonjokannya nggak menyentuh Sini temen-temen Oke Bisa diperhatikan ya Ini tonjokan ini Nggak nyentuh sini Nggak mentok sini Sebelah sini tuh Dia ngambang disini Kalau udah yang jelek Dia mentok sini Tandanya udah mulur Ketengnya Oke selanjutnya Pemasangan sil-sil Biar nggak dua kali kerja Temen-temen harus Ganti sil ini ya Sil magnet Ini namanya Ini sumber kepocoran Sil magnet Ini diganti Dua-duanya Ini kan ada besar kecil Ini nih Yang tadi Ini yang kecil Ini yang besar Ganti yang oring Murah temen-temen Sama ini Oring yang gede juga Yang kayak gini Itu Insya Allah banyak Amannya temen-temen ya Oh iya Kalau ragu Ragu takut bocor lagi Sini kasih Tribun Nggak apa-apa Oke ini saya Dilem Tek lem gasket Soalnya Takut bocor Apa-apa Ini kan udah Motor lama ya Namanya motor lama Oke denger Dipasin pas Lopang bautnya Terima kasih oke teman-teman ini motornya udah jadi pemasan rantai keteng di Honda Supra nih punya pak kaji tuh Oke kita hidupin teman-teman coba bunyi kayak apa kalau tadi ya saya lupa enggak bunyiin lagi pertama-tamanya ini tapi ini suaranya gini nih Oke kita hidupin dulu ini motor dulunya pernah ke keringan oli ketelatan oli nih itu ya karena sering netes mungkin ya jadinya ya pergantian sil tadi itu sil magnetnya Oke ini suaranya kayak gini temen-temen tapi udah halus sih cuma tinggal ngetek di Oke sudah didengarkan temen-temen suaranya udah halus enggak apa namanya enggak krecek-recek punya tetesnya cek 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 itu kalau punya cek cek itu kan rantai ketengnya udah diganti juga pakai yang orsinil terus yang bocor-bocor silunya juga udah dibenarin sil magnetnya bukan sil persneleng ya biasanya pada ngomongnya perseneleng Oke terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Mekanik Roda 2 Channel